Halo, ini lagi belajar di bumi langit, dalam rangka pertanian berbasis permakultus, di mana kita bekerja sama dengan alam untuk menjaga kelestarian dan juga menghasilkan dengan sebuah produk yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Bistik? Oke. Di sini itu kalau misalnya kita lihat lanskap atau susunan tanah, gila lain-lain, itu masih miring terus bagi jarang. Aslinya itu, kalau tanah itu, kalau orang diri itu penataan tanahnya benar. Tapi karena kita adanya revolusi hijau dan ada industri pertanian yang masuk, kita yang melakukan sesuatu berbasis dengan produksi. Jadinya maunya penghasilan banyak, tapi tidak memikirkan apa yang membuat itu menjadi suatu ekosistem yang betul. Nah, makanya di sini itu ini cuma radang jati, yang maksudnya ya udah cuma gitu aja. Maksudnya kalau hujan ya erosi, kalau itu makanya di sini dibuat model karakteri. Nah, ini tuh nggak ditanamin apa-apa. Mas, nah ini dulu belum ditanamin apa-apa. Nah, ada pohon-pohon disakitnya aja, atasnya dan lain-lain. Jadinya kalau misalnya kita mau menyaksikan suatu kehidupan, pastikan harus memiliki tempat yang benar. Nah, di mana aja untuk menyaksikan suatu kehidupan, itu kan harus memiliki fondasi yang bagus. Dari mana kalau misalnya kita lihat tanah-tanah yang sekarang udah ditebalin semua, udah erosi semua, tanaman atau kehidupan itu susah banget dikirim. Jadinya kalau kita udah menerim, udah menerim, kayak tanah-tanahnya, konturnya dan lain sebagainya, tanah itu apa, tumbuhan kehidupan itu bakal mengukul dengan sendiri. Jadinya kalau misalnya kita melihat suatu permasalahan, jangan lihat cabang-cabangnya aja. Jadinya kalau di sini kita melihat pemasalah itu dasarnya apa? Jadinya dinamika-dinamika yang kita dapatkan di dunia ini tuh kita kayaknya tetap jadi suatu pembelajaran di dunia penyataan gitu kan. Karena kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang bukan penghendal kita. Makanya kita cuma mengikuti alurnya dan lain sebagainya, tapi kita juga memiliki harapan bahwa ini akan menjadi produksi. Kalau kita taruh harapan, saya-nya bakal tercewa. Jadinya gampang banget ya? Jadinya kita harus benar-benar. Jadinya bukan produksi yang sebanyak-banyaknya. Jadi gini, untuk duni langit itu, keluarga Pak Is Gateng itu tanahnya rusak. Tanahnya rusak. Dan kalau misalnya kata Mas Tantra, kita beruntung dapat di tanah yang rusak. Kalau kita manusia datang di tanah yang bagus, yang kita lakukan hanyalah merusak. Kalau misalnya tanah itu sudah subur dan pertaniannya bagus, kalau kita datang, terus kita buka lahan. Yang ada kita cuma merusak lahan tersebut. Ketika kita memiliki kompetensi dan memiliki kemauan, kita memilih lahan yang rusak, kita bisa memperbaikinya walaupun kelahan. Sebenarnya, dunia ini ada 3 tategori. Ada generatif, regeneratif, sama geogeneratif. Generatif itu stagnan. Dia, yaudah, tanahnya kayak gini-gini aja. Kalau misalnya, kalau di bilang pertanian generatif, itu adalah pertanian organik. Itu masih generatif, karena dia tidak merusak ekosisteman. Sebegitunya tadi, ya tidak berkembang. Kalau geogeneratif itu yang merusak, kayak pembukaan lahan, pembakaran hutan, terus penggunaan peti sida itu kan merusak semua yang apa yang dikeringkangannya. Jadi semakin lama, semakin turun. Mungkin dulu, 1 hektare dapat 6 ton itu cuma butuh 250 kilo rial. Karena paling butuh 1 ton atau berapa kan? Nah, itu generatif. Kalau regeneratif itu membalikkan kemuliaan sesuatu yang rusak. Nah, yang musik gue dikeringkannya itu gitu. Sebenarnya, mengembalikan apa yang harusnya alam, dan kita cuma menghambil bagian aja juga. Dulunya ini tanah. Gimana? Berkawatu. Nanti kita lewat di tanah yang... Kapan? Kayaknya di dunia-dunia dulu gak kayak gitu? Kalau dunia-dunia kan gak besar. Kalau ini buat kita ada. Oh, buat kita ada. Nanti kita lewat lahan yang baru-barisan kita buat kelesai bulan. Aku, 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 oktober ya. Oh, gimana gak? Aku oktober masih masuk di situ. Iya, awal November. Awal-awal musim hujan baru selesai. Nanti kita pasti lihat tanah aslinya di sini seperti awal. Kalau di sini udah, alhamdulillah, udah mulai tumbuh-tumbuh. Karena ini gak, kita gak mau ini ya tumbuh-tumbuh. Ini akhirnya seperti ini ya. Ini... Iya, kalau ini memang karena desainnya seperti ini. Jadinya kalau di... Kalau misalnya, jadinya ada tiga cara ya. Jadi ketika kita mau restorasi lahan atau membuat regenerasi lahan itu ada tiga metode. Maksudnya tiga modal ya. Nah, kita punya modal duit, kita bisa buat tembok. Kita punya modal teman, kita bisa ngajar teman untuk kerjasama. Entah menanam, entah membuat contur. Dan yang ketiga itu, kita punya musel waktu. Nah, kita menurut siapa, nah kita bisa bakalifikasinya tersebut. Atau ada sih yang... Ada modal yang bener-bener kita gak harus ngapa-ngapain dari malam. Kita beli tanah, kita biarin nanti. Modalnya sih ini sih. Kita beli tanah, he-he udah biarin. Nanti alam bakal nyerusain. Oh, ini ada di sini. Wah, bunga rosella banyak tuh. Pak, bunga rosella merah banyak ya? Banyak. Lagi bunga rosella. Lagi bunga rosella. Lagi bunga rosella. Di sini itu tanahnya udah gak ada. Jadi di sini tanahnya udah gak ada. Batu aja. Jadi kalau kita ngali, cuma dapet 3 cm udah ketemu batu cadang. Mungkin kita bisa buat rosella yang seluruh gini karena tanahnya udah gak ada. Kita sehingga masalah itu bagaimana kita bisa menyesalkan ke resmi itu. Yaudah kita buat masalah lagi. Kita mau ke dalam masalah. Dan kita kan buat bola. Jadinya dengan kolam ini kan dapat tanah tambahan. Tanah tambahan kita pakai dengan keluar selah. Nah, kita bisa udah dapat dan kayak ini. Ini rosella apa? Nah, jelas bisa mungkin banyak masalah begini. Ini contoh metode namanya menyawati. Nyawati. Nyawati. Jadinya kita kasih media yang bener-bener mendorong perakaran di dunia-dunia. Satu, dua, tiga. Selain mangga sama... Itu mana pun? Bincang. Bermirik ya? Bermirik. Bermirik, ya. Selain C-N-Bermirik. Bermirik itu. Bermirik itu. Bermirik itu. Bermirik itu. Bermirik itu. Bermirik. Wah yang hijau gede itu ya. Bukan mucang. Bermirik. selain pemilih sama Mangga ini enggak ada yang ditanam kak Tresen itu enggak ditanam selain Mangga sama kutih ini sudah nggak dilanjutkan ndak ada, ini dengan galaknya tahan tidak ada yang ditanam eh, pales ya ditanam pales ditanam pales ditanam, tapi yang selain itu enggak ada yang ditanam ini sudah tahan kalau sales kelas apa? kalau sales bisa di masak dunggainya bingannya, bataknya kalau Pak Edwin kenyujanan bisa jadi kalau didapatkan tak iya bu bapak dotan mah iya tah para kalinci iya rumput bapak dotan bisa buat apa kalau disini dua bulan kalau udah ada pendekatan lagi baru-baru ya misalnya kita tebel gitu ya kita malah dihadakan ya itu pohon apa? kacang yaaah 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 90-95% kayu disini pake gini jadinya 90-95% itu kayu pelapa karena itu salah satu kayu yang ah bukan banyak sustainable itu apa ya? sustainable itu sustainable itu sustainable itu berkelanjutan kuat bisa sih berkelanjutan iya berkelanjutan tapi keteratnya harus tua kelapa harus tua harus cinta-cinta di rendang kelapanya kayak gini kelapanya enggak ini nyarinya di luar tapi makanya kita segisa mungkin di luar segisa mungkin di luar tapi kalau ada yang di luar segisa mungkin itu adalah yang paling awet yang paling awet yang paling awet yang paling murah dampaknya kepada Allah jadi mudah-mudahan kayu rumah panggung berarti biar anginnya masuk jadinya di sini lebih populisnya kan enggak tertutup nih dan semua jadinya angin bisa masuk kayak kayaknya enggak gosok dan enggak jadi bisa disenai orang-orang Jawa dulu atau kayak Jawa sih orang Minang orang apa kan pasti pasti kan malung atau enggak ada yang terbuka itu jadi sudah seperti itu ya apa? iya Indonesia kan termasuknya sep? Indonesia kan termasuknya tidak lembab tidak lembab sep? muncul sep? kita sep? kita sep? kita sep? ya 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 ini bener-bener ikan apa itu? ada ikan itu ada ikan itu ini belum ada hal-hal untuk posisi makan, misalkan ada daun jeruk juga makannya apa? makannya semua yang disini makan daun-daunan gitu ini kalau misalnya murubay kita kan taruh sama-sama ada daun jingkong ada daun jingkong air limbah nanti ada air simpong ada contoh tadi aku lupa contoh paling simple untuk bisa dipakai untuk tanaman itu ayam ayam paham tapi ayam paham bener lelek iya, tapi itu itu jadi haram apa itu? haram pisang di sekelilingnya itu pisangnya bisa nyerap apa? ngomong kokan ya enak nih pisang pohon pisang? dicoy sambal enak apanya yang muda? yang ini dipetik nih dipetik sama daun jingkong kalau disini cuma buat bumbu sayur kayak santan atau apa ini bisa bumbu juga? ini mah ini lalap lalap bisa di urap juga enak enak ini boleh dipetiknya nih yang hitam ini arben ini arbennya ini arbennya enak enak ini hubinya enak bunganya kayak bunga bangkai enak susah orang mundir lobungnya dimana gitu tapi ayah dibungi pak di belakang rumah ada tapi nanti diambilnya musim kemarau pak kalau musim hujan gini kurang enak 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 makannya jadi gini di sini kita kasih makan sedikit tapi kalau misalnya di tempat kembabang seafoodnya banyak jadinya di permasalahannya gini kita punya masalah seafood tanaman kita dimakan seafood berarti bekicot berarti kita bukan permasalahannya bukan kita punya kebanyakan bekicot tapi kita kekurangan bebek sebetulnya jadi kita masukin bebek yang nalain itu berarti bebek menghilangkan bekicot bukan dengan di support tapi diadain bebek iya aku males makan bebek permasalahannya itu jadinya bukicot tunggul lotbek pecel kumis ini lempek terakhir terus itu apa ini ada efeknya gimana gimana alam air untuk sana jadi faburnya bikin sendiri iya kita sekarang kata-kata bikin untuk bikin penyebar pembuka di dunia di dunia itu tanaman yang kuat di dunia itu tanaman yang kuat di dunia ini tapi gimana itu tapi itu pipis pipis pipisnya tapi dipilu dari Oh di alir dengan dia ya Ciki Ciki sapi Oh biogas Air tanah Jadi nanti warnanya kayak Ini namanya pohonnya Serigading, kenapa disebut Serigading? Tau nih, ini bunganya Kalau gading emang oren ya Itu gading kan, kalau sunanya kan oren Iya ini warnanya, kalau disitu juga oren-oren kuning Oh tadi ada teh yang sedikit gitu ya Tapi harus dikeringin dulu, dijemur dulu Enggak, dikeringin juga bisa Dikeringin juga bisa Langsung ya, kayak Ini, nih, telang Telang kan bisa buat kewarna Kewarna makanan Kewarna pakaian ya, bisa ya Gak tau, bantek gitu Ya ekoprint, ekoprint Udah pernah nyoba belum ekoprint? Belum Ekoprint Biasanya kita cuma buat Kemboja Kemboja sama taikan Kayak tai dan tadi Oh iya Apa? Kan pak mandi kan? Iya kan Pak mandi Udah carinya udah susah Apa? Tapi kayak gini udah susah Ini pukuk apa ini ya? Ini pukuk Ini pukuk Ini BSM Biasanya bikin maggot dari Apa tuh? Yakul Itu starternya aja Statternya aja Bikin maggot Kalau biasanya udah itu Biasanya manis Kalau bikin itu buang Ini apa ini? Ini dia belakang Ini belakang Selamat datang Jokhar Jarak Langkah jarak Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.